Masih bersama saya Maido Pelfrina di rumah Pilkada Saudara Merespons. Adanya kabar anggapan makan bergizi di Pangkas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sekaligus juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan tidak ada perubahan nominal anggaran makan siang atau makan bergizi gratis. Namun Erlangga memastikan teknis pembagian di setiap daerah akan berbeda. Disinggung mengenai pagu makan siang atau makan bergizi gratis yang dikurangi, Erlangga Hartarto memastikan anggaran makan bergizi gratis ini telah masuk dalam RAPBN 2025. Nominalnya tetap diangkat Rp71 triliun. Namun untuk teknis pembagian di setiap daerah nantinya akan berbeda. Hal ini nantinya akan dibahas lebih lanjut. Gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan itu sebesar sekitar Rp71 triliun. Nah teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi. Artinya apakah nanti akan turun di nominal atau jadinya? Ya tentu setiap daerah akan berbeda tapi teknis akan dibahas ke depan. Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono bilang anggarannya akan diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang telah dibuat oleh Kementerian Keuangan saat ini. Hal ini diungkap Thomas usai dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara pada Kamis siang. Untuk hal yang sifatnya pertanyaan untuk mengatakan disini dan disini dan disini dan disini dan disini dan disini dan disini. Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yakin Kementerian Pertanian dapat memenuhi pasokan pangan untuk program makan bergizi gratis dari dalam negeri alias tidak akan import. Menurut Mentan pasokan pangan dalam negeri seperti sayur, ikan, dan telur cukup. Namun Menteri bilang memang saat ini beras masih perlu diusahakan agar bisa suas membaca atau tidak import. Satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama sayur Itu Kita tidak import Telur kita sosibadah Daging ayam kita sosibadah Ikan melimpah Beras yang digatakan melimpah Muka-muka ke depan Dalam waktu singkat sosibadah Jadi dipenuhi dalam negeri Nah, semua komponen untuk pangan bergizi ini Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa penuhi dengan baik Kita masuk sosok Belum juga mulai Program andalan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran bahkan bergizi gratis Diterpak kabar anggarannya akan dipangkas Kabar ini ramai setelah analis ekonomi Ferdana Sekuritas Herianto Irawan membocorkan isi pertemuannya dengan tim ekonomi Prabowo Gibran Yang menyinggung peluang biaya makan yang sebelumnya 15.000 rupiah Dikurangi menjadi 7.500 hingga 9.000 rupiah per porsi Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun Kemudian tugasnya Pak Presiden Elek ke tim ekonominya Pak Awan Itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu Bisa gak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 ke 7.500 ke kira-kira begitu Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu Menyentuh sebanyak mungkin rakyat Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka lantas menepis kabar itu Gibran bilang tidak ada pemotongan anggaran dari yang sebelumnya 15.000 rupiah per porsi Menurutnya hal ini masih dibahas untuk mencari formula yang pas Dan masih diuji coba di sejumlah kota agar benar-benar tepat sasaran Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.000 rupiah Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya Artinya selama ini? Selama ini uji cobanya di 15.000 ya Tunggu aja nanti kepastiannya ya Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana? Ya saat ini berjalan lancar ya Kan kita melibatkan banyak ahli gisi 15.000 saya kira cukup ideal Tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, murid, guru Monggo nanti silahkan disampaikan ke kami Sebelumnya Menko PMK Mohajir Effendi bilang Penyesuaian biaya bisa berbeda di tiap daerah Menurut Mohajir bisa saja Anggaran 7.500 rupiah untuk makan siang per anak Sudah cukup di daerah tertentu Masukkan bahwa itu saya berkesinambungan dengan program yang sudah ada Program yang sudah ada itu kita tadi itu Ada program makanan tambahan untuk ibu hamil Dan makanan tambahan untuk anak balita Masing-masing daerah berbeda Saya kira nanti akan disesuaikan ke tingkat kemahalan masing-masing daerah Saya kira untuk daerah-daerah tertentu 7.500 sudah sangat besar itu Pemerintah memang sudah sepakat Anggaran makan bergizi gratis dalam RAPBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah Namun jika anggaran program makan bergizi berpotensi di Pangkas Tampaknya jadi salah satu pertimbangan untuk mengefisiensi APBN Tim Liputan, Kompas TV